Intro Saya akan membahas tentang fungsi dari tool blend disini Anda dapat mengaktifkannya disini Blend Nah, blend digunakan untuk mencampur bentuk dari bentuk satu ke bentuk lain Nah, contohnya seperti ini Saya membuat blend dari garis ke garis Ini adalah jumlah hasil blendnya, yaitu sebanyak 20 Jika kita menambahnya, maka akan semakin rapat jaraknya Jika kita kurangi, maka akan semakin jarang jaraknya Nah, setelah kita blend, kita dapat mengganti warna garisnya disini Saya pilih garis yang paling kanan Saya buat dia warna biru muda, klik kanan di palet warna Lalu saya pilih garis yang pertama, saya klik kanan pada warna lain disini Nah, hasilnya seperti ini Lalu contoh blend yang kedua tidak hanya pada garis, namun pada objek juga bisa Saya buat blend dari rectangle ke ketiga, nah jadinya seperti ini Untuk objek yang memiliki feel atau warna, juga dapat kita lakukan hal yang sama Jadi hasilnya seperti ini Saya mainkan disini jaraknya Ini adalah perputaran dari objek blendnya Sedangkan untuk memutar objek, kita tidak harus merubah settingan yang disini Anda juga dapat memutar objek awal atau objek akhirnya disini Nah, disini saya putar Hasil blendnya juga ikut berputar seperti ini Lalu contoh yang ketiga, kita dapat membuat blend pada objek yang berbeda ukurannya Saya buat dari objek besar ke objek kecil Nah, seperti ini Lalu selanjutnya contoh keempat, kita dapat mengganti alur blendnya mengikuti pada kurva yang kita buat Jadi contohnya disini, saya buat blend dari sini ke sini Nah, saya ingin hasil blendnya mengikuti garis ini Caranya, kita buka disini New part Lalu saya klik di kurva ini Nah, jadinya seperti ini Dan jika kita ingin blendnya sepanjang dari garis ini Maka kita bisa pilih disini Blend along full part Nah, kita bisa tambah jumlahnya misalnya Lalu jika kita ingin garis dari part ini tidak terlihat Maka kita dapat pilih garisnya Lalu klik kanan pada no fill Nah, sehingga garis tersebut tersembunyi Lalu contoh blend yang kelima, yaitu saya membuat dari kurva ke kurva Saya aktifkan blend Saya dragging dari sini ke sini Jadinya seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anda dapat bereksperimen sendiri Agar Anda dapat menemukan bentuk-bentuk yang Anda inginkan Selamat mencobanya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton